Intro Halo guys, adik sana, kundangkan cu kule kawan raja nak belai bertemu lagi ngeyaku Kang Yek di Pagar Alam Post Channel Wali Kota Pagar Alam, Alpian Masconi, Esa mengikuti rapat paripurna ke-11 sidang ke-1 DPRD Kota Pagar Alam pembahasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Pagar Alam tahun anggaran 2022 bertempat di ruang sidang utama DPRD Kota Pagar Alam ini dia berita pada kesempatan itu, Wali Kota Pagar Alam, Alpian Masconi, Esa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan DPRD Kota Pagar Alam untuk membahas, memberi usul, saran, serta imbauan terhadap RAPBD Kota Pagar Alam tahun anggaran 2022 yang telah dihajukan kami yakin bahwa penyampaian tanggapan, saran, koreksi, dan imbauan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut diberikan setelah menelaah dan meneliti RAPBD Kota Pagar Alam tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan pada RAPAT PARIPURNA 1 NOVEMBER 2021 ungkap Kak Pian ditambahkan Kak Pian semoga kiranya jawaban yang telah disampaikan dapat memenuhi apa yang menjadi usul, saran, dan imbauan dari fraksi-fraksi DPRD selanjutnya mengenai usul, saran, dan imbauan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan pengkajian bagi pemerintah kota Pagar Alam baik kualitas maupun kuantitas pembangunan di masa-masa yang akan datang di kota Pagar Alam yang sama-sama kita cintai ini tutup Kak Pian ada penyampaian jawaban terhadap fraksi-fraksi DPRD Kota Pagar Alam Kanggik Pagar Alam Post Channel